Sementara itu, setelah diberlakukannya perpanjangan waktu penyekatan pasca operasi Ketupat Idul Fitri, intensitas pengendara mulai memadati jalan lintas maupun jalan tol Palembang-Lampung. Dalam operasi ini, sedikitnya ada 8 pengendara maupun penumpang yang reaktif COVID-19. Pengendara tujuan Pulau Jawa ini marah-marah ketika diberhentikan petugas lalu lintas yang melakukan penyekatan di jalan tol kilometer 328 Kayu Agung, Palembang. Ia tidak terima ketika kendaraannya diberhentikan oleh petugas, karena satu kendaraan yang beriringan di depannya tidak diberhentikan, bahkan di depan gerbang tol pun tidak juga diberikan teguran. Namun untuk keselamatan dan kenyamanan, pengendara ini diminta untuk melakukan rapi tes COVID-19 di posko penyekatan pintu tol celika. Dirilante Spolda Sumselkombes Polhotman menjelaskan penyekatan di jalan tol Palembang-Lampung agar pada saat di pelabuhan tidak tercari penumpukan kendaraan yang akan menyeberang. Diakuinya, untuk dua hari saja sudah ditemukan 8 pengendara yang reaktif COVID-19 dan sudah diisolasi di Wisma Atlet Palembang. Tol ini merupakan akses dari Sumatera Selatan menuju ke Lampung. Di samping untuk meminimalisir yang tadi itu, juga supaya di Lampung nanti untuk penyeberangan tidak terlalu lumpuh. Di sini sudah mulai kita rem, kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini yang keluar di exit Kayu Agung itu ada 8 yang positif COVID-19 dan sudah kita bawa ke Wisma Atlet. Pemeriksaan dilakukan terhadap penumpang maupun sopir untuk menunjukkan surat keterangan sehat dan rapit antigen. Jika tidak bisa menunjukkan surat-surat tersebut, maka kendaraan belum diperbolehkan untuk melintas. Dari Ogaon Kommering Ilir, Fitri Adi, AI News melaporkan.